Ayam jago memiliki berbagai jenis suara untuk berkomunikasi satu sama lain. Selain koko, mereka juga mengeluarkan suara lain untuk menyatakan kebahagiaan, kekhawatiran, atau sebagai tanda bahaya. Ayam jago sering melakukan gerakan kepala dan leher bersamaan dengan pernafasan. Ini disebut nuking dan membantu mereka memompa udara ke dalam paru-paru mereka. Si dalam kelompok ayam jago, terdapat hirarki sosial yang terbentuk. Ada ayam jago yang mendominasi dan yang lebih rendah dalam hirarki. Dominasi ini dapat tercermin dalam kontrol atas sumber makanan atau tempat bertengger. Burung camar dapat ditemukan di berbagai habitat, termasuk pantai, danau, sungai, dan daerah pesisir. Beberapa spesies bahkan dapat ditemui di lingkungan perkotaan. Burung camar adalah pemakan yang sangat beragam. Mereka dapat memakan ikan kecil, krustasea, cacing, serangga, dan bahkan sampah manusia. Makanan mereka tergantung pada habitat tempat mereka tinggal. Ketika burung camar terbang jauh, mereka sering membentuk formasi yang teratur dan padat. Formasi ini membantu mereka menghemat energi karena dapat mengurangi resistensi udara bagi bur. Salah satu ciri paling terkenal dari bunglen adalah kemampuan mereka untuk mengubah warna tubuhnya. Ini bukan hanya untuk menyamar, tetapi juga sebagai respon terhadap perubahan sul, emosi, dan komunikasi dengan bunglen lain. Bunglen memiliki lidah yang panjang dan dapat diluncurkan dengan cepat. Mereka menggunakan lidah ini untuk menangkap mangsa, seperti serangga. Lidah bunglen dapat mencapai mangsa dengan kecepatan yang mengejutkan. Mata bunglen dapat bergerak secara independen satu sama laya. Hal ini memungkinkan mereka untuk melihat ke arah yang berbeda secara bersamaan, meningkatkan kemampuan mereka untuk memantau lingkungan sekitar, meskipun dapat bergerak dengan leluasa di pepohona dan semak-semak. Penguin adalah burung yang tidak dapat terbang, dan sebagian besar spesiesnya hidup di belahan bumi selatan, terutama di wilayah kutub seperti Antartika. Sayap penguin telah berubah menjadi bentuk sirip yang memungkinkan mereka berenang dengan cepat dan lincah di air. Mereka adalah perenang yang sangat baik dan menggunakan kaki mereka sebagai kemudi. Penguin sering hidup dalam kelompok besar yang disebut koloni. Mereka memiliki struktur sosial yang kuat dan seringkali berkumpul untuk melindungi diri dari predator dan mempertahankan kehangatan. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang terkenal karena kecerdasan mereka yang tinggi. Mereka termasuk dalam keluarga cetaca yang juga mencakup paus dan beluga. Lumba-lumba menggunakan etcholocetian untuk menemukan mangsa dan berkomunikasi. Mereka memancarkan suara tinggi dan mendengarkan pantulan suara tersebut untuk menentukan lokasi. Terdapat berbagai jenis lumba-lumba yang hidup di perairan hangat dan dingin di seluruh dunia. Contoh jenis yang terkenal termasuk lumba-lumba boton, lumba-lumba tutul, dan lumba-lumba paus. Lumba-lumba adalah hewan sosial dan sering ditemukan berenang dalam kelompok yang disebut pot. Capung adalah serangga yang termasuk dalam urdo-odonata. Mereka dikenal sebagai serangga yang mampu terbang dengan sangat lincah. Capung mengalami siklus hidup metamorfosis melalui empat tahap telur, larva biasa disebut nympha. Capung doasa adalah pemangsa yang efektif di udara. Mereka memangsa serangga lain di udara. Capung doasa memiliki kemampuan untuk terbang secara terus menerus selama periode waktu yang cukup lama tanpa perlu istirahat. Beberapa spasis capung terlibat dalam migrasi jarak jauh. Migrasi ini dapat mencakup perjalanan ribuan kilometer. Terima kasih telah menonton!